Badan Pusat Statistik BPS Sumsel menerangkan, sejumlah subsektor pada nilai tukar petani turun, seperti tanaman pangan minus 2,43% dan holti kultura minus 0,52%. Penurunan akibat kualitas produksi petani, seperti gabah serta sayuran memburuk karena musim penghujan. Buruknya produksi berimbas pada turunnya harga dan nilai tukar usaha pertanian. Atau subkomoditas yang turun, contoh misalnya untuk tanaman pangan. Nah tanaman pangan ini karena kemarin informasinya adalah karena harga gabah yang mungkin, ini kan situasinya mungkin musim penghujan ya, jadi gabah mungkin kurang bagus kualitasnya begitu. Tapi untuk komoditas holti kultura kemarin juga turun untuk nilai tukar petaninya dibandingkan dengan bulan Oktober. Nah untuk holti kultura ini lebih kepada untuk sayur-sayuran turun. Namun nilai tukar petani atau NTP Sumatera Selatan pada November 2020 naik 2,04% dibanding bulan sebelumnya sebesar 100,41%. Tanaman perkebunan rakyat menjadi penyumbang terbesar kenaikan NTP Sumsel pada periode November sebesar 3,60%, disusul peternakan 1,06%. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.